Halo, kembali lagi di channel Harian Indo yang membahas banyak halal yang menarik disini. Mulai dari politik, gosip, kaya hidup, atau halal unik lainnya. Berbi Kumalasari masih terus menjadi bahan pembicaraan. Apalagi, belakangan ini banyak kehaluan yang terus terungkap meski sang artis masih merasa nyaman-nyaman aja dengan image tersebut. Goyang ini kok orang yang pada ribet sampai gue dibilang advokat palsu, ijasa palsu itu menurut gue gak make sense banget. Karena kan gue udah punya berita acara sumpah dan itu resmi dari pengadilan tinggi gitu kan. Gue pelantikan di sana juga gitu. Hmm, apa aja kehaluan yang terungkap? Berikut daftar Dusta Kumalasari dari yang terbaru. Namun sebelumnya, kalian bisa subscribe dulu atau berlangganan. Dan jangan lupa pencet tombol lonceng dulu agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Harian Indo setiap harinya. Yang pertama adalah, tinggal di Nevada. Kumalasari enteng menjawab, tornado ditanya Ruben Onsu tinggal di kota mananya kalah menetap di Nevada, Amerika Serikat. Belakangan fotonya beredar, Mulholland atau Hollywood Hills juga editan. Tapi dengan enteng, ia juga menyebut bahwa itu adalah kesengajaan tim kreatif TransTV. Yang kedua, klaim rumah mewah ternyata sewa museum puisi. Gali Kinanjar dan Berbiku Malasari pernah mengekspos rumah mewahnya di salah satu episode variety show TransTV. Mereka bertukar peran dengan pembantu mereka. Rumah itu penuh karya sastra yang ternyata memang museum puisi. Kumalasari sempat menyebut bahwa itu punya ayah angkatnya. Sayangnya nih, hal ini dibantah sang pemilik museum yang diklaim Kumalasari sebagai ayah angkat. Yang ketiga, Tuko Berlian. Semenjak kemunculannya kembali di televisi dengan paras ramping, pemeran Ija di sinetron bidadari ini selalu identik dengan perhiasan yang mewah. Tak pernah sekalipun ia meninggalkan cincin-cincin berlian yang selalu berada di tangannya. Belum lagi jam mewah dengan brand yang premium. Nah, suatu saat Kumalasari pernah mengekspos bisnis berliannya sendiri. Namun, setelah ditelusuri ternyata pemiliknya bukanlah Kumalasari. Kumalasari pun terceduk cuma karena mengaku-ngaku gerai perhiasan yang terletak di sebuah pasar. Yang keempat, status dan endorse ratusan juta. Yang gak kalah viral adalah pengakuan Berpi Kumalasari menangani kasus. Lulus sebagai sarjana hukum membuat Kumalasari dengan enteng mengakui bahwa dirinya adalah pengacara. Jadi kayak masalah advokat aku itu yang aku paling sakit hati banget. Karena kan, ya kenapa sih gitu gue yang kuliah, gue yang ini kok orang yang pada ribet. Sampai gue dibilang advokat palsu, ijasa palsu itu menurut gue gak make sense banget. Karena kan gue udah punya berita acara sumpah dan itu resmi dari pengadilan tinggi gitu kan. Tapi, sampai sekarang belum jelas apa ia ini lawir sungguhan atau tidak. Ia berdali tak pernah menangani kasus artis atau hal-hal yang receh. Ia mengaku lebih suka menangani perkara perusahaan besar. Dengan follower yang 500 ribuan, Kumalasari dalam sebuah talkshow mengaku hanya menerima endorse ratusan juta. Padahal, sekelas Rafi Ahmad yang punya puluhan juta pengikut menerima variasi endorse yang masih jutaan sampai yang paling mahal. Nah itu tadi adalah beberapa daftar dusta milik Kumalasari yang terbaru. Bagaimana menurut kalian? Tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah. PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 Terima kasih sudah menonton!